tidak ada manusia yang sama dan itulah yang membuat istimewa setiap orang kita harus merangkul hal-hal yang unik dan berbeda bagi sebagian dari kita itu mungkin kondisi medis yang sangat unik dan menarik dari seluruh ekor ke kondisi berbasis kaki banyak nah sobat mau tahu seperti apa fitur langkah yang hanya dimiliki oleh sekelintir orang ini tapi seperti biasa guys sebelum kita lanjutkan videonya masukin dulu berikut ini 10 fitur langkah dan unik yang hanya dimiliki oleh sekelintir orang ekor sisa untuk sebagian besar tubuh kita kehilangan organ atau anggota tubuh akan memiliki dampak yang cukup drastis pada seluruh tubuh kita ini menggambarkan bagian-bagian tubuh kita yang tampaknya tidak memiliki tujuan di dunia modern pada satu titik nenek moyang kita mungkin membutuhkan hal-hal seperti usus buntu tentu saja kami tidak yakin persis untuk apa mereka membutuhkannya tetapi kemudian kita sekarang juga membutuhkan handphone jadi kami kira waktu berubah dengan benar sebagian besar nah organ ini telah hilang sebagian besar fungsi aslinya menjadi jadi apa yang beberapa orang suka menyebutnya ekor sisa contohnya dapat dilihat pada kondisi anak laki-laki ini yang tidak biasa mungkin saja dia pernah memiliki kisah anime Dragon Ball so impianmu sekarang telah menjadi kisah nyata anak laki-laki itu tidak benar-benar fungsional seperti halnya dengan hampir setiap organ vestigial di planet ini yang berarti bahwa alih medis yang paling terlatih di bumi sama sekali tidak tahu mengapa ini terjadi sama seperti mereka tidak sepenuhnya memahami tujuan dengan organ vestigial secara umum hampir seperti tubuh kita hanya menimbun organ dan menolak untuk melepaskan itu adalah versi biologis Hai Morton stoi kami disini mencoba untuk tidak membanjiri pemirsa dengan terlalu banyak omong kosong ilmiah atau medis tetapi kami akan memberitahu kalian bahwa tidak ada cara nyata untuk menghindarinya dengan cara satu ini jadi jika kalian tidak mengerti apa sendi metatarsopalangel kedua sebenarnya kalian akan baik-baik saja itu hanya cara yang bagus untuk merujuk ke jari kaki kedua Morton pada dasarnya adalah apa yang tampak menjadi jari kaki kedua ekstra panjang itu terjadi ketika metatarsopalangel pertama yang merupakan tulang di jempol kaki kalian lebih pendek dibandingkan dengan yang kedua tetapi sementara itu mungkin dapat seperti kondisi menggambarkan jari kedua yang panjang itu belum tentu demikian sebenarnya itu hanya cara yang mewah mengatakan tulang di jari kaki kedua lebih besar dari yang pertama kami tahu kedua hal itu terdengar persis sama tetapi kami sudah memeriksakan ketiga dokter dan mereka semua bersikeras bahwa kami menentukan bahwa kondisinya bukan jari kaki yang panjang tetapi tulang jari kaki yang berbeda panjangnya terlepas dari kata-katanya itu sesuatu yang banyak dari kita telah mempengaruhi sekitar 15 dari populasi itu tidak berarti kalian aneh jika kalian memilikinya kalian mungkin tidak akan mengalami rasa sakit dari itu jika sesuatu itu hanya membuat kalian bahkan lebih istimewa dan unik tidak semua orang memilikinya kalian hanya cukup bersyukur dan outi ini salah satu bagian yang bagus yang dapat kalian hubungkan dengan pusar outi yang terkenal apa itu bagaimana hal itu terjadi dan apakah istimewa ini pertanyaan yang sangat bagus buat kalian dan disini kami akan menjawab semuanya mungkin itu tidak ada janji jika kalian tidak tahu pusar kalian adalah pengingat lokasi yang pernah menghubungkan kalian dengan ibu kandung itu seperti USB kalian terhubung dengan komputer bisa dikatakan USB kalian adalah tali pusar dalam situasi ini ketika tali pusar dipotong kalian masih tetap memiliki sepotong kecil yang tersisa yang disebut tunggal pusar dan beberapa minggu kemudian akan jatuh dan apa yang tertinggal adalah pusar kalian jadi kami rasa cara baik untuk mengatakan adalah bahwa pusar kalian adalah bekas luka dan sepenuhnya tergantung pada kulit kalian untuk dapat cepat sembuh jadi tidak ada yang bisa disalahkan apakah kalian memiliki pusar outi keduanya cantik tidak buruk dan kalian memang manusia yang istimewa dan kami beruntung memiliki saudara seperti kalian karena pada akhirnya itu hanyalah hal lain yang menghubungkan kita semua kita semuanya manusia dengan bekas luka di perut dan tidak pernah benar-benar berpikir tentang hal itu David Bowie terkenal karena banyak hal bagaimanapun dia adalah bintang rock dan penulis lagu yang jenius tetapi salah satu hal yang mungkin paling terkenal untuknya saat ini adalah kelainan estetika paling unik heterochromia juga dikenal karena mata multiwarna heterochromia adalah terminologi medis untuk kondisi yang melihat mata memiliki lebih dari satu warna seperti kebanyakan kondisi itu hanyalah hasil dari mutasi genetik yang unik dan tidak benar-benar memiliki efek besar dalam kasus yang sangat jarang terjadi di jelas dari kondisi medis yang lebih parah tetapi ini hampir tidak mungkin sebagian besar waktu tidak menimbulkan masalah sebenarnya tentu saja tidak ada salahnya kondisi langka ini lebih sering terjadi pada hewan daripada manusia secara total tampaknya ini hanya mempengaruhi kurang dari 200.000 orang di Amerika Serikat saja namun kalian yang memiliki heterochromia dapat mengatakan bahwa kalian berbagi kondisi unik dengan banyak hewan di seluruh dunia dan kalian harus mengakui bahwa itu mungkin hal yang baik dan bisa dikatakan sangat istimewa pria dengan lengan emas bukan dia bukan penjahat James Harrison pria dengan lengan emas sebenarnya adalah manusia biasa dengan hati yang sangat baik ia cukup banyak harta nasional di Australia jadi dia seharusnya diberi lebih banyak darah daripada yang bisa dilakukan siapapun bayangkan Harrison mendorongkan darah setiap minggu selama 60 tahun menyelamatkan nyawa 2,4 juta bayi dalam proses itu adalah sesuatu yang bisa dia lakukan mungkin itu salah satu bakat dia jadi bagaimana semua ini terjadi semuanya dimulai ketika Harrison menjalani operasi dada besar pada usia 14 tahun Harrison membutuhkan banyak donor darah dan kemudian memuji mereka dengan menyelamatkan hidupnya jadi tentu saja dia berjanji untuk memberikan kembali layanan yang sangat menyelamatkan hidupnya dan menjadi donor darah segera setelah dokter menemukan bahwa dia memiliki golongan darah yang sangat langka yang mengandung antibody unik yang sangat langka sehingga di Australia hanya 50 orang yang diketahui memilikinya Harrison mulai menyumbangkan plasma darah dan akhirnya menyelamatkan banyak nyawa sebenarnya hampir setiap vaksin yang telah dibuat di Australia berasal dari darah Harrison akhirnya pada usia 81 Harrison pensiun dari memberikan darah pensiunnya dirayakan oleh banyak masyarakat di Australia yang memuji layanannya yang luar biasa dan tidak mementingkan diri sendiri dek dua gen apakah kalian gila kerja bagaimana dengan tidur panjang jika kalian menghadapi masalah yang cukup unik bagaimana kalian mendapatkan tidur yang dibutuhkan tetapi juga dapat menyelesaikan pekerjaan beberapa orang cukup beruntung bahwa mereka tidak perlu menjawab bahwa pada tahun 2009 para peneliti membuat penemuan yang menakjubkan ketika mereka menggambarkan seorang ibu dan anak perempuan dengan mutasi dan gen yang disebut dek dua sementara para peneliti umumnya merekomendasikan bahwa orang dewasa mendapatkan setidaknya tujuh jam tidur keduanya merasa sepenuhnya beristirahat setelah hanya enam penemuan mendorong para ahli untuk mengalihkan perhatian mereka ke lain yang disebut tidur pendek mereka menemukan itu adalah kondisi yang jauh lebih besar dan lebih luas menurut penelitian mereka gen serupa lainnya mutasi hadir di sekitar setiap empat orang dari 100.000 memungkinkan orang untuk tidur satu jam lebih sedikit dan merasa benar-benar istirahat sekarang ini tidak terdengar seperti banyak waktu yang menyenangkan bagi mereka yang menikmati tidur dan benci bekerja tetapi untuk pekerja keras diantara kita yang merasa tidak ada cukup waktu dalam sehari untuk menyelesaikan semuanya ini adalah hal-hal yang diimpikan namun sayangnya tidak ada cara nyata untuk mendapatkan Ken jika kalian tidak dilarikan dengan itu jadi kita hanya harus menunggu sampai obat dari tak terbatas menjadi kenyataan yang mengerikan Hercules body kami telah diberitahu bahwa rasio untuk terlihat baik adalah mengkonsumsi nutrisi yang cukup angker tubuh merasa bugar tapi beberapa orang tampaknya dilahirkan beruntung memungkinkan mereka untuk mengembangkan tubuh berotot bahkan tanpa harus melakukan satu hal ini dapat melakukan angka nyata pada harga diri kalian anggil saja pada dia enam seorang anak Vietnam berusia 10 tahun jelas dia bukan anak Vietnam rata-rata yang kami maksud lihatlah dia sepertinya dia bisa menuju wajah Hercules dan akan menang telak dalam satu pukulan lahir dengan hipertrofi otot terkait miostatin yang media lokal diterjemahkan sebagai sindrom Superman sebenarnya kondisinya tidak ada hubungannya dengan seberapa kuat dia mungkin itu hanya berarti ia dilahirkan dengan kondisi yang menyebabkan pertumbuhan otot yang berlebihan sementara itu tidak menyebabkan masalah kesehatan yang besar hal itu membatasi fleksibilitas anak dan membuatnya mengalami beberapa kesulitan kekuatan otot dia masih tidak membiarkannya membuatnya turun bahkan mimpin Naim telah bergeser menjadi binaragawan dan kami bukan ahli tapi kami akan mengambil taruhan yang cukup yakin bahwa dia akan berhasil dalam karir itu sirinomelia kami hampir ingin untuk bertanya kepada kalian apa maksud dari kata sirinomelia tetapi untungnya kami sudah mengingat lagi rekaman video ini ada sudah jauh sebelumnya dan kami sekarang tidak jadi bertanya namun itu bukan masalah jika kalian tidak menjawab tapi kami disini dapat memberitahu kalian apa itu sirinomelia sindrom ini biasa disebut dengan sindrom putriduyung namun sindrom putriduyung ini tidak seaneh kedengarannya kalian lebih baik di dalam air dan itu juga tidak berarti kalian bisa tiba-tiba menyanyikan melodi yang menajukan yang akan memikat orang ini adalah kondisi yang sangat langka lihat ia bahkan tidak cukup malu pada semua tetapi beberapa orang hanya seperti kami yang melihat bayi lahir dengan penyatuan sebagian atau seluruh kaki tidak seperti putriduyung yang kalian dengar di legenda tentu saja ini memiliki konsekuensi yang lebih drastis pada kenyataannya penderita dapat mengembangkan masalah tambahan seperti kelainan gastrointestinal masalah tulang belakang atau bahkan dalam perkembangan ginjal jika kalian dapat bertahan hidup sirinomelia sering bermain-main selama periode baru lahir membunuh banyak penderitanya bahkan sebelum memiliki kesempatan untuk hidup tetapi hal yang paling menarik dari semua adalah bahwa tidak seorang pun bahkan tahu mengapa itu terjadi para ilmuwan tidak dapat mengidentifikasi penyebab kinetik dibalik kondisi tersebut dengan sebagian besar kasus terjadi secara acak dan tanpa alasan reharicular pitch untuk sebagian besar semua tubuh kita adalah sama memiliki bentuk dasar mata lengan yang sama terus lubang kecil di atas telinga kita tapi tunggu kalian tidak jarang memiliki itu itu adalah pria rikular mungkin kita harus menggali lebih dalam tentang pria rikular ini sebenarnya bukan kondisi umum tetapi kalian pasti akan tahu jika kalian memilikinya muncul saat lahir sebagai lubang kecil berjajar kulit atau lakukan di bagian luar telinga tetapi ketika sampai pada detailnya sangat bervariasi dari orang ke orang beberapa orang mungkin hanya memiliki satu telinga yang terpengaruh beberapa mungkin memiliki dua kalian mungkin memiliki beberapa lubang kecil itu bervariasi tetapi jika kalian memilikinya itu tidak masalah itu tidak menyebabkan gejala apapun atau menyebabkan apapun mereka mungkin terinfeksi tetapi pengobatan tersedia yang berarti tidak ada yang perlu dikhawatirkan semuanya baik-baik saja sehingga sebagian besar dari kita sama sekali tidak terpengaruh oleh lubang kecil ini tetapi bagi mereka yang terpengaruh kalian lebih baik memastikan bahwa kalian mengambil perawatan telinga yang sangat unik jika kami jadi kalian kami akan memberitahu semua orang betapa uniknya diri kami Ectopia Cordis kita semua tahu ungkapan itu mengenakan hati kalian dengan langan baju kalian tetapi kami tidak berpikir ada diantara kita yang berharap bahwa itu akan didasarkan pada peristiwa literal Ectopia Cordis adalah kondisi yang sangat langka tetapi yang harus ditanggapi dengan sangat serius Ectopia Cordis merupakan kondisi yang melihat bayi lahir dengan hati mereka baik sebagian atau seluruhnya di luar tubuh mereka secara umum kondisi ini sering berjalan seiring dengan cacat lahir lainnya yang membuat kehidupan cukup sulit bagi bayi walaupun itu sangat jarang kondisi ini hanya mempengaruhi 8 dari 1 juta bayi lahir dia satu-satunya memiliki ini dan sayangnya sebagian besar dari anak-anak itu lahir mati atau meninggal dalam waktu tiga hari setelah lahir namun tidak semua dari mereka meninggal pada kenyataan yang banyak ahli kesehatan di seluruh dunia dapat membantu bayi yang terkena dampak hidup selama berminggu-minggu atau bahkan bertahun-tahun dengan perawatan yang tepat seperti kebanyakan kondisi dalam daftar ini para ahli medis terkemuka di dunia bahkan tidak yakin apa yang menyebabkan Ectopia Cordis tetapi teori tidak selalu diterjemahkan menjadi fakta yang jelas dan bukti yang didukung oleh sains kita hanya perlu berharap bahwa sains modern akan menemukan cara untuk memperbaiki masalah lebih cepat daripada nanti nah itu dia guys fitur tubuh langkah yang hanya dimiliki beberapa orang di dunia so sampai disini dulu ya guys jika kalian suka dengan videonya jangan lupa like subscribe dan aktifkan loncengnya agar sobat tak ketinggalan video terbaru dan menarik lagi pastinya see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati